Masih padilah, masih utang hati kirpa Langsung ke depan Okan yang dituju Iksan, Iksan cepat sekali Iksan Prosing dilakukan di alamu, tapi datang kesempatannya Persija Goal Padilah, luar biasa Padilah pada siang hari ini Mampu manfaatkan dengan baik umpan dari Iksan Padilah di menit ke-17 ini membawa Persija unggul 1-0 Setelah menyambut umpan dari Iksan Kita lihat bagaimana Iksan baik sekali memberikan umpan Dan dengan tenang Padilah menyambar Dan menggetarkan gaup Baik umpan 1-2 Langsung ke depan Gawaku Menangan jarak jauh Keanu 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 Luar biasa Keanu Tenangan jarak jauh Nomor 98 Siapa dia? Muhammad Keanu Abror Atalah Luar biasa sepakan jarak jauh kaki kiri Keanu Mampu menggetarkan Gawang dari PSM Pak Kasar Tidak mampu dijangkau oleh Isra Segalih maksudnya Masih bisa dihalau Oleh barisan pertahanan Persija Seran balik kali dari sisi kanan Pertahanan dari PSM Coba dilakukan tadi Coba dilakukan tadi Oleh Padilah Bisa di blok tadi Sempatan Padilah Padilah Irfan Go! 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 Kerjasama Irfan dan Padilah Di area kotak penalti Berbuah manis Dua sama Masih ada 10 menit Kita lihat Rumpan manis manja dalam kotak penalti Dengan tenang sepakan kaki kiri Irfan Berhujung gol Mengetarkan Gawang dari PSM dikawal oleh Isra Baik sekali sepakan kaki kiri Membentur Fahri tadi Kembali masih kelas Pak Wojo bagi Persija Di 5 menit tersisa Di masa-masa genting ini Kembali Butuhkan konsentrasi Andi angkat langsung Vandi Kita lihat kesempatan Dimilikan Persija Go! Go! Persija Berhasil memanfaatkan Lewat skema sepak pojok kali ini Kita lihat Bagaimana Vandi Melalui sepak pojok Berhasil Diceploskan langsung Kita lihat bagi tayat dari tanggung Lagiak Padilah Membatkatkan Umpan dari Vandi tadi Depan Melebar Padilah Di sana Masih Padilah Masih Utakatik Irfan Sebuah Sebuah Tendangan akurat Diceploskan Lagi Persija Jakarta Diceploskan Irfan Kepada Rizky Padilah Berujung gol pertama Bagi Persija Jakarta Kegawang Persisolo Pemain yang sama Mencetak gol Di Landingan Lanjutan Perempat final Nusantara Open 2023 Dan kita lihat Bagaimana Respon cepat Haidar Adam Masuk Mengetikan Ibrahim Zaki Bagi Persisolo Bagaimanapun Mereka tidak tertinggal Dan ini adalah Sebuah peluang Dan oh Membetulkan Dan masuk Goal Dicatatkan Rizky Padilah Nah secara cepat Kita melihat Kurang dari Satu menit Pertandingan Babak kedua Pempat final Nusantara Open 2023 Kita lihat bagaimana Striker Persija Jakarta Under 17 Rizky Padilah Dengan kecepatannya Memberikan Gol Kedua Bagi Persija Jakarta Gawang Persisolo Kita melihat Bagaimana Soloran dilakukan Dan tusukan Maut Syuto 2-0 Siaw ini Persija Untuk Ya Lepar ke dalam Sebuah upaya langsung Tandukan Oh Begitu akurat Begitu tajam Dan kita lihat Bagaimana Sebuah Tandukan Yang berbuah gol Kali ini kembali Selebrasi Mbappé Ya kita lihat Bagaimana penyelesaian yang begitu klinis dilakukan Hasil crossing Tandukan Maut Begitu tajam Kepala Dari Rizky Padilah Wow Tandukan Luar biasa Sebuah crossing diberikan Dan Tandukan Rizky Padilah Coba dilalirkan Lahan-lahan Weh Tambahinlah Satu dia Satu dia Satu dia Coba diarahkan Kembali Dibulirkan Masukkan Diberikan Dribbling 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 Tangan Lincah Mereka Fandi Amat Musaki Yang pernah bermain sebagai winner Kita lihat Sebuah tusukan Fandi Berhadapan penjaga gawang Dengan dingin Mengecoh Sang keeper Kali ini diberikan Oleh pencetak 2 gol mereka Rizky Padilah Memberikan asis kali ini kembali kepada Fandi 4-0 Untuk Persija Jakarta Javak Tuan 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 Ni Maka Apal ny Tuan Kesa Kesa selamat menikmati selamat menikmati